Intro Karena dipicu permasalahan pembelian narkoba, satu nyawa melayang dan dua lainnya mengalami luka serius. Lima orang pelaku penganiayaan terpaksa diringkus tim Pegasus Unit Jatan Res Polresta Besmedan. Masing-masing pelaku NP alias BAI, EFT alias E, NMS, BAS, dan RM merupakan warga Jalan Pitu Air 4 Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan, Johor, Sumatera Utara. Lima pelaku ini tak berkutik saat ditangkap oleh tim Pegasus Unit Jatan Res Polresta Besmedan. Lima tersangka ini telah menganiaya Suparno hingga tewas, sedangkan rekan korban bernama Lasiman yang juga ikut dianiaya saat ini masih dalam perawatan secara intensif di rumah sakit. Permasalahan ini dimulai pada saat kelima pelaku ingin mengkonsumsi narkoba. Dan salah satu pelaku NP alias BAI mendatangi korban untuk membeli narkoba jenis sabu. Namun sabu yang diminta pelaku tidak ada karena korban tidak lagi menjual narkoba. Hal ini membuat pelaku tidak percaya dan geram hingga terjadi cekcok mulut antar korban dan pelaku. Pelaku yang tidak senang memanggil empat orang rekannya sambil membawa senjata tajam kembali ke rumah korban. Tanpa basa-basi, kelima pelaku langsung menganiaya korban hingga tewas dengan luka tusukan di bagian perut dan luka bacokan di bagian kepala. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil menyikapkan narkoba diantaranya satu buah golong, stick baseball, kayu balok, dan sepasang perut korban. Dari juga bahwa setelah tes kurim oleh petugas, ternyata kelima pelaku juga positif menggunakan narkoba. Ada sepuluh orang dari kampung seputar, jadi ini kampung jalan luku ya, jalan luku, kemudian gang kubah, ini sering berdampingan. Kompok dari B ini ada membeli kepada ada namanya kampung di jalan luku ini yang diduga mau menjual narkoba. Pas dia beli, ternyata tidak ada barangnya. Akhirnya marah-marah, akibat marah-marah, kemudian dia lempar kelimanya si didik. Kemudian didik tidak terima, dia ngejar ke kampung di sebelah jalan gang kubah ini. Setelah ngejar, ternyata di sana tidak seimbang perlawannya, dia kembali. Tapi kemudian si sekelompok orang ini, pelaku sekarang ini dengan beberapa temannya bergerak ke kampung luku ini. Kemudian mencari si didik, didiknya melarikan diri, ketemu ada sekelompok orang yang sedang bergumun. Kemudian dia dengan membabi buta melakukan tindakan kekerasan. Akibatnya ada korban yang meninggal dunia atas nama Hes, umur 32 tahun. Kini atas perbuatannya, kelima pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tawes Medan guna penyelidikan lebih lanjut dan dikenakan pasal 170 ayat 2, junto pasal 353 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal, 12 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!